Oh ya ini Pak sepeda kapten mobilenya Pak ya ya langsung saja kita mulai dari setelnya dari setir atau yang disebut stang rem atau setir ini setir ini menggunakan setir Himaholan memang kalau dibilang sepeda ini enggak orsini itu menengah cuma orangnya dulu ngerak itu ya habis banyak karena apa yang dimasukkan atau yang dipasang di sini tuh sepeda pepat ini luar biasa agak mahal disini mulai dari gonceng sebor punya gazelle depan belakang terus lampu memakai apa lampu badok melas satu set sama dinamunya kalau lain-lain itu kayak stopan ini dia memakai ori cuman Hai apa punyanya Yapan ini ori ini Hai terus dari frame modelnya antik dan sangat umum dan juga ukurannya ini 26 kalau dibilang ini udahlah Hai harus tadi setir ya setir ini ini menggunakan bimaholan lalu bel ini menggunakan apa ya belting toko logo kijang terus holder menggunakan holder kalau terbiasa ini kalau lampunya lampu melas batok ini satu set sama dinamunya nah opsi opsi rim depan memakai karet terus kalau yang belakang memakai terpidu nah jadi depan memakai opsi rim karet belakang terpidu nah ini penampakan framenya mobil ini simbolnya masih ada tempat iya Hai terus nih logonya masih menangkat M ini ya kalau dibilang sepeda ini dulu ada mesinnya memang disini cuman ini sudah sini enggak ada dipakai ontel biasa Oh di modi walaupun enggak ada mesin mesin tapi sepeda ini sulit dicari yang jarang orang yang punya hehehe ini ini kelihatannya kokoh wajah ya karena dia di desainnya memang dulu ada mesinnya sini makanya dan juga tebal banget disini sangat tebal terus sadel memakai ori ini memakai ori nih pakai ori kalau dilihat dari bentuknya ini ini punyai punyai sadel apa ya sepeda Inggris ini Oh iya masih utuh wajah dan sangat empuk di beklet Nah kalau goncengan memakai goncengan yang mirip dengan mister sepeda mister sepeda mister tapi ini enggak ada tulisannya mister eh apa nyata kalau mister ada tulisannya miata ya kalau ini polos asli 26 goncengan ini asli 26 atau ini goncengan apa kalau mister ya tapi di sini enggak ada di sini enggak ada tulisannya mister kayak goncengannya sepeda militer lagi iya goncengan sepeda sepeda militer zaman dulu ke selebor saya selebor ini masih menggunakan selebor gasele yang belakang Oh selebor gasele yang belakang ini Oh selebor gasele selebor gasele selebor gasele nah itu jadi guys depan belakang yang itu menggunakan selebor gasele ya menggunakan pelk sepeda cengki segar depannya asli tempat ini kalau awan ya kalau aslinya bukan kayak gini ada kayak sekoknya gitu Oh ini bukan ya bukan cuman ini bukan modif ini garpu 26 tapi punya Jerman ya sudah apa itu punya sepeda Jerman Oh depan ya cuman ditancapkan disini tapi menyatu sama ini ya sudah jelas ya ya udah itu aja Pak yang mau di sampaikan ini keterangannya poten mobilet tidak ada tambahan lain-lain ya tidak sih cuman sepeda ini sebenarnya ya dijual cuman kita bisik-bisi aja lah lewat oke Pak masalah harga nanti kita komen-komen di belakang ya kita lewat WA saja jawabnya untuk harga memang kita punya privasi ya ya jelas sepeda ini sudah ada penawaran atau belum ini kemarin-kemarin dulu sih pernah ditawar orang tapi saya masih mencintai beda ini tapi sekarang ya ya saya jual nggak papa penting harganya cocok saya lepas siapa paling sulit nyari sepeda kayak gini kalau kita cari simplek dari dari apa cari sepeda root jari-jari sepeda leli gasele itu masih banyak masih banyak tapi kalau sepeda seperti ini modelnya gini itu sudah susah ya iya susah nyarinya susah itu ya Hai remnya itu unik dan hantik nah bernyata jadi ada tambahan dobel di sini waduh berbesi dari porok depan sampai belakang itu gitu Pak ya dan sepeda ini benar-benar walaupun rakitan tapi pas rakitannya itu mulai dari garpu setir koncengan kunci dan lain-lainnya itu pas kalau dibilang itu kalau dilihat dari jawa atau dekat sepeda ini berpamor atau dibilang orang-orang sangat baguslah oke Pak jadi desainnya itu memang pas ya Pak meskipun akal-akalan tapi hasilnya lumayan ya luar biasa mulai dari sadel kelihatannya gimana ya pokok dan berpamor ya kiranya itu dulu pemirsa penjelasan tentang sepeda kapten mobilet memang sepeda ini dulu asalnya ada mesinnya ya Pak ya betanya mesin itu memang ada di bawah sekitar berangkat sepeda ini mesinnya sudah enggak ada ya akhirnya kita rakit sedemikian rupa menjadi sepeda kontel biasa ya jadi enggak ada mesinnya ya Pak ya semoga dengan tayangan berikut tadi pemirsa gue seluruh Nusantara dapat ribur Pak ya Iya terus pesannya apa Pak pesannya ya tolong dibantu subscribe iya bisa maju ya maju band video kedepan-kedepan ini onok terus banyak ya hahaha makin banyaklah ya itu dulu pesan-pesan dari Pak Sutekno ya jangan lupa untuk subscribe dan jangan ragu ya karena masih banyak video-video yang akan kita tampilkan nanti ya hahaha jangan khawatir kalau kalau apa video sepeda kontel masih banyak ya hahaha mudah-mudahan Pak ya Iya dan tentunya semua diberi kesehatan ya Pak ya itu kunci utama ya Pak iya ya mantap dan kita coba ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh